Oke teman-teman nih sekarang sudah jam 6.00 lewat 1 hari jumat Kayaknya nanti ada jumatan deh disini Seperti inilah suasana pagi ini di kapal Loser dan itu asli Airnya biru banget disini Kita jalan ke depan sana kali ya Kita lihat suasananya KM Loser Ini skoci Nah ini isinya skoci Kita ke bawah sini Wah rame nya Oke Sunrise Nah ini dek 5 bagian belakang Ini dia teman saya pak Ini dia Tengah Kakak Tengah 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 selamat menikmati 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 oke teman-teman ini jam 10 pagi kita makan pagi dulu kita sarapan disini emang bener-bener panas banget udaranya tapi bagi kalian yang kepanasan dan gak buat panas biasanya disini ada penyawaan kipas ya tapi kayak gitu kan masih banyak ternyata kecuali germanya kecuali germanya kecuali germanya dibandingkan labobar kemarin labobar gak terlalu banyak kecuali ini lumayan banyak kalau ditanya rasa masakannya enak apa enggak kalau kata saya sih iha di enakin-enakin aja daripada enggak makan tapi masih oke lah masih masuk buat saya ya atau kalau kalian yang makannya pilih-pilih masakan ini masuk ke kerongkongan kalian atau enggak tapi kalau bagi saya sih oke-oke aja lah lumayan gratis tapi nanti kita coba deh makanan-makanan lain yang ada di kapal ini jadi kita beli pakai duit sendiri kita cobain yang lain biar nggak bosen oke temen-temen ini jam setengah 12 kita mau ambil makan siang selamat menikmati selamat menikmati nah oke temen-temen ini dia makan siang pertama kita di kapal loser ini ada hatari dan ada amidis dan sekarang kayaknya udah nggak dapet jus lagi ya enak itu jusnya jus pel nih khas banget nah ini dia seperti biasa makan siang ini pasti lauknya ayam ini ayam apa ini kayak ayam semur gitu ini dan tempenya ada tempenya juga itu kita lihat tuh suasana 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 di kapal loser ini berarti kita dapet dua kali jumatan ini disini gokil sekarang sama mungkin minggu depannya lagi eh iya ya bener mantap cuy posisi kita sekarang enggak tahu ini sudah dimana karena GPS nya hilang untuk sinyal juga masih nol sinyalnya dan woi tadi saya bisa ngecek kecepatan kapal deh di sini oh lihat kecepatan kapal ini berapa sekarang 12.0 nah ini saya WiFi muncul dia jadi di kapal loser ini udah ada WiFi nya temen-temen jadi kalian bisa mengakses WiFi tapi berbayar infonya sih Rp10.000 satu jam nanti deh kita coba oke temen-temen nih kita mau Jumatan di WestJet jadi biasa sih Rp10.000 itu nanti bakal di kodo ya di goto di jamak di jamak dengan sholat fardu itu sholat asar jadi nanti abis Jumatan terus selanjutnya sholat asar dua rokaat kamar kelas ex kamar kelas nah ini dia di bukit luar jadi ada sholatnya bersolawat itu wajib kita tahu dalam sholat ada sholawat nah itulah wajib kasih bersolawat semoga kita semua untuk khotif pada siang hari ini ada yang bersedia pak dari jamak kita kami persilahkan ada yang bersedia pak untuk wajib ada tidak ada kita lanjut untuk melaksanakan sholat asar dua rokaat di tali ke waktu juhur dengan niar jamaah tak di pusat kita tahu bahwa sholat Jumat berdiri sendiri di pusat ini selalu kami mengedarkan kota aman karena anda pun nanti kalau ada yang lewat di depan wabang-wabang tolong maksakan divisi yang paling besar karena sesungguhnya karena sesungguhnya harta kita yang sesungguhnya itu adalah yang ada di dalam kotak itu terima kasih 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 jangan silatur rahminya yang diputuskan dan jika diantara kita terdapat lidah yang bersarang tidak pada tempatnya sehingga menyakitkan hati tidak usah dikenang biarlah dia terbang terima kasih oke teman-teman ini kita mau main PS di dekat masjid ada rental PS nah disini PS kita mau sudah terima kasih bisa ada yang kosong pak? ada yang ke sini bisa kan? bisa sejamnya berapa? 20 20 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya saya berhasil melewati hari pertama di kapal ini itu artinya masih ada sebelas hari lagi ya saya juga gak tau tuh mau ngapain aja sebelas hari di kapal tapi yang jelas saat singgah-singgah di pelabuhan nanti saya akan turun ke daratan untuk mencari apapun itu yang bisa saya cari dan untuk menghilangkan kejenuhan selama di kapal tapi untungnya di hari pertama ini saya udah mendapatkan kawan baru namanya Alwi yah dia sepantaran dengan saya dan dia turun di Surabaya jadi si Alwi ini tuh sebenernya tetanggaan saya di kasur ya dia itu ikut rombongan para nelayan yang tadi ada di depan saya bareng bapak-bapak yang dari Pekalongan ke Merauke dan ini mau balik lagi ke Pekalongan luar biasa oke temen-temen ikutin terus perjalanan saya bersama kapal loser dari Merauke ke Surabaya semoga di hari-hari diikutnya ada cerita-cerita yang seru dan menarik oke mantap nah oke temen-temen ini nasi yang tadi saya beli di bawah gak tau harganya berapa kita hitung dulu kembaliannya tadi saya bayar pakai duit 100 ribu ini kembaliannya 50 10 60 10 70 75 berarti harganya 25 ribu ya normal lah jadi kalau kalian bosan makan makanan kapal kalian bisa beli jajanan-jajanan makanan lain di belakang situ atau di Pelni Mart ada Fiesta tadi Fiesta apa gitu kita buka yuk lihat banyak juga ini lumayan ayam kentaki sama ini mie tadi ada beberapa pilihan menu sih ada ayam terus ada telur juga telur dadar telur semur telur rebus ada ikan ini suasana di deck 3 saat ini deck 3 gak terlalu rame deck 4 juga gak terlalu deck 5 yang lumayan penuh tadi dan disini tuh sebenernya gak ada nyamuk cuma entah kenapa disini banyak lalat gak enak banget banyak lalat dia agak risih juga kok tidur kayak gitu lalat ini ini makan dulu masih ketujuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diberitakan kepada kaum muslimin dan muslimah waktu salat cubu oke teman-teman barusan itu udah ada pemberitahuan bahwa sekitar waktu Indonesia timur atau waktu di atas kapal arah kiblat ditentukan kemudian arah kiblat ditentukan kemudian pergi kaum muslimin dan muslimah yang akan melaksanakan salat cubu berjamaah bertempat di musyolah bayi tuhaq yang terletak di deck 6 bagian belakang air rudul persediaan di sekitar muslimah demikian pemberitahuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman tadi tuh udah ada pemberitahuan bahwa sekitar 1 jam lagi kapal loser akan sandar di pelabuhan Agats wah lebih cepet dari jadwal berarti dan ini tadi saya nanya-nanya sewa kipas itu Rp30.000 sampai Surabaya lumayan murah ya Rp30.000 nanti sewa kali akhirnya ada sinyal juga disini oke teman-teman setelah berlayar sekitar kurang lebih 30 jam ini akhirnya sesaat lagi kapal lo seragan sandar di pelabuhan Agats infonya sih nanti kita akan sandar kanan berarti sandar sini nah tuh udah kelakson tuh menggema cuy sampai sona-sona kita ke depan kali ya kayaknya seru di depan selamat menikmati selamat menikmati Biasanya cara untuk cara dapat ini tuh kita bisa pakai addon nah ya ini hanya bisa dipesan di kantor pelabuhan tempat kalian berangkat misalnya kalian mau naik dari Tanjung Priuk pesan addonnya tuh di tanjung priuknya gitu Dan itu harus jauh-jauh hari supaya dapat Karena jumlah kamar ini terbatas So, coba aja bisa dipesan lewat aplikasi add-on ini Atau tambah kamar kelas Pasti enak banget Dan ini bulan-bulannya banyak banget Di langit, eh bulan, bintang Bertebaran Luar biasa Itu ada kapal yang rapat Kapal kecil Nah, ini dia teman-teman Pelabuhan Agats udah di depan kita Dan ketika buka HP Saya kaget loh Ada kabar buruk ini Ini dia Kereta api Turangga Aduh banteng sama kereta api lokal Wah, ini udah dua hari yang lalu sih Infonya kemarin-kemarin Aduh banteng loh, gokil Ngeri sih, tuh Hah, kok bisa gitu ya Tuh Ngeri sih Asli Nih kecelakaannya Entah nih waktunya kapan nih Wah, tanggal 5 5 Januari Berarti kemarin Pas lagi di Merauke Pas udah gak ada sinyal itu Nah, ini ada sedikit cerita Jadi kemarin Pas saya naik kapala bobar Dari Surabaya Ke Jayapura itu Saya dapet cerita dari kawan Katanya Kalau singgah di Agats Jangan lupa nanti Turun ke daratan Atau turun ke kotanya Kenapa? Karena kotanya ini tuh unik Dia berada di atas papan Oleh karena itu Dijuluki sebagai kota papan Mungkin kayak kota terapung gitu kali ya Nanti dah kita lihat bareng-bareng Kalau di Jadwal sih Kita nyantar di Agats Selama 2 jam Jadi berangkat dari Agats Nanti jam 8 pagi Nah ini kalau kita kecepatan Berarti kalau tetap berangkat jam 8 Kita punya banyak waktu disini Di Agats Ini kayaknya kapalnya Susah sandar deh Dari tadi disini-sini aja Mungkin bisa jadi Karena perairannya dangkal Karena ini kan Alur sungai Oh ini dia Ternyata jarak dari pelabuhan Ke pusat kotanya Nggak terlalu jauh Ini adalah sekitar 1 kilo lah Sini ada museum juga Museum kebudayaan Asmat Masih berusaha nyandar kapalnya Kayaknya agak kesulitan nih Nyandarnya Makanya Kapal-kapal yang masuk ke daerah sini tuh Banyak kan kapal-kapal Tipe seribu penumpang Karena perairannya ini Pelabuhannya masuk ke sungai Nah kalau kapal kayak kemarin Labobar Tipe 3.000 atau 2.000 penumpang itu Kayaknya akan susah masuk sini Distrik Agats di Kabupaten Asmat ini Menjadi salah satu daerah yang Lumayan terisolir di wilayah Papua Pasalnya Wilayah ini Belum terhubung oleh Jalan Darat Jadi Hanya dua cara aja nih Kalau mau berkunjung ke sini Selain naik kapal Yaitu naik pesawat Untungnya di bulan Juli 2023 kemarin Presiden Joko Widodo Telah meresmikan bandara Yang ada di distrik Agats ini Namanya Bandara Ewer Lucu ya namanya Dan ini tuh bandara yang unik Karena dia berdiri di atas rawa Wah pasti pengerjaannya agak PR juga tuh Itu pun tidak semua jenis pesawat Bisa merlandas di Bandara Ewer Hanya pesawat-pesawat yang jenisnya Kecil-kecil aja Kayak pesawat jenis ATR Ataupun pesawat jenis CES Nah perjalanan menuju ke Surabaya Masih sangat jauh teman-teman Wah belum ada separohnya ini Nanti masuk Maluku Maluku masuk Sulawesi Terus NTT NTB baru Surabaya Masih sangat jauh Masih sekitar 10 harian lagi lah Kayaknya banyak sih yang turun disini Tadi di belakang saya tuh Kursi yang di belakang itu Pada turun di Agat semua Disini Kursi yang di belakang Aduh tikus Nah nih Jam 8 masih lama 2 jam lagi Temika Temika Yoi Kami sarankan agar tetap berhati-hati Jaga barang-barang Anda masing-masing Jangan sampai barang Anda hilang Atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dan ini penting juga Jadi bagi kalian yang gak mau kemana-mana Saat kapal sandar Alias bagi kalian yang mau di dalam aja Selama kapal bersandar Itu kalau bisa Jangan sampai tidur Karena kalau kalian tidur ya Bahaya juga sih agar riskan Kilangan barang Soalnya di pelabuhan gini kan Itu banyak orang-orang yang masuk Apalagi kalau pelabuhannya kurang ketat Itu kadang Ya gak cuma pengantar aja yang masuk Kadang orang-orang random juga masuk Kemarin pas naik kapal labobar Dari Surabaya ke Jaipura Juga ada yang kilangan barang Di pelabuhan Manokwari Jadi Kronologinya waktu itu Kapal singgah di Manokwari Pas banget dini hari Abis tahun baru Yang dimana orang-orang Abis pada begadang tuh Nah Pas tiba di Manokwari Penumpang-penumpang Di sekelilingnya pada tidur Jadi gak ada yang ngawasin Dan Ya pas bangun-bangun Tasnya udah kehilangan Padahal posisinya Seberang saya persis tuh Yang kehilangan Aduh Kalian bisa tonton videonya Di episode berapa ya Lupa sih Jadi emang pantangan Naik kapal jarak jauh tuh Yang pertama Kalau menurut saya ya Toilet Terus yang kedua Ya itu Barang bawaan Itu aja sih Rame banget bang ya Tapi mereka naik gak bawa tas gitu bang Nah gak tau juga itu Tapi pernah naik kapal kan Mereka bawa tas gitu kan Entah ini porter Tapi gak mungkin sih porter Karena kalau porter Biasanya berseragam Nah kalau yang gak berseragam Terus dia naik kapal Nah ini porter nih Oh ini porter Baju oran Barang taruh mana bang Aman Dimana Ada yang jaga tadi Terima kasih telah menerima 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 bawa tiketnya terus jangan lupa bawa KTP takutan nanti pas naik itu ada pemeriksaan nah jadi sekarang ini kita itu disebut sebagai penumpang lanjutan jadi penumpang lanjutan itu adalah penumpang terusan yang turun ke daratan saat kapal singgah di pelabuhan jadi emang pelni itu ngebolehin hal itu ngebolehin penumpangnya turun di pelabuhan untuk beli oleh-oleh, beli jajan dan lain sebagainya dan itulah yang bikin saya kangen naik kapal pelni karena seru aja gitu turun-turun ke pelabuhan kayak gini apalagi ke pelabuhan yang belum pernah kita singgahi seru sih bisa nyobain makanan khasnya dan lain-lain Provinsi Papua Selatan ini lalu seru selamat menikmati 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 Masih kayu-kayu gini Oke sudah ambil uang, Alhamdulillah bisa Kita lanjut lagi Lanjut Kenapa? Enggak, lagi introgasi Di sini apa mata pencerdana Kak? Buru Oh buru Setengah mati disini Masih Maju lagi kita Makanya mendingan kita ngomong Biar bisa tanya-tanya Pasar itu Pak? Pasar tradisional gitu Kita balik Pasar baru Pasar apa? Pasar baru Pasar baru Pasar baru Pasar baru Pasar baru Pasar baru Kamaan Tengah Tengah Kom sanction Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih